Kalau kita lihat juga anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rentang, mereka kan risiko terjadi keparahan untuk infeksi COVID-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya yang normal. Halo sahabat YPC Jakarta, jumpa lagi dengan saya Agus dan sahabat saya, sahabat kita semua, Dr. Grace Natan. Selamat siang dok. Halo, selamat siang Pak Agus. Senang Dr. Grace bergabung bersama kita. Nah, sahabat YPC Jakarta, ini adalah Dr. Grace yang kita sama-sama tahu, sudah begitu banyak dedikasi beliau yang dilakukan beliau untuk kita semua. Selain beliau itu juga, Satgas COVID yang punya tugas antara lain Duta Perubahan Perilaku, Dr. Grace ini adalah direktur kampanye gerakan pakai masker. Nah, jadi jangan lupa itu. Lalu, Dr. Grace ini punya latar belakang luar biasa, certified untuk hipnoterapi. Lalu, holistic nutrition coach. Nah, jadi kalau yang ingin tahu tentang masalah-masalah nutrisi dan kesehatan, bisa follow sosial medianya beliau. Luar biasa loh, saya juga sudah follow ya. Mungkin dokter tidak akan melihat karena begitu banyak yang follow. Tetapi, banyak sekali materi-materi menarik yang disajikan oleh Dr. Grace untuk kita. Dan, khusus hari ini, Dr. Grace akan bersama kita semua membahas satu masalah. Sebetulnya ini masalah sederhana yang sangat sering sekali muncul, dok, di rumah-rumah. Mudah-mudahan dokter ada waktu untuk bicara ini. Dan ini adalah masalahnya ibu-ibu banget, dok. Saya harus mewakili mereka. Karena buat sahabat YPJ Jakarta, ini adalah masalah yang sebetulnya Gak anjel, tapi ya enggak juga gitu. Langsung boleh nanya ya, dok. Tentu, mau nanya-nanya. Kan, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu ada beberapa yang harus ada diet-diet tertentu atau pantang makan tertentu gitu. Ini saya punya kasus, dok, dari pertanyaan salah satu ibu yang punya anak katanya harus diet coklat gitu ya. Tetapi di keluarganya kebetulan sedang ada ulang tahun. Neneknya ulang tahun dan tantenya itu membawakan satu kek coklat yang dimakan bareng-bareng satu rumah gitu. Kasian enggak sih dok kalau misalnya si anak nih terus hanya bisa melihat dari jauh atau kita kasih makanan yang berbeda, sementara yang lain semua makan coklat gitu lah ya. Dok, kan punya saran enggak tentang masalah seperti ini dok? Iya, ini benar-benar keseharian banget ya Pak. Iya dok. Memang kan kita juga enggak bisa. Kayaknya tuh hidup kita tuh pokoknya kalau udah diatur seperti itu, bakal berjalan seperti yang kita mau kan enggak bisa juga ya. Ada situasi-situasi yang contohnya adalah yang harus kita hadapi kalau ada pertemuan-pertemuan tertentu atau acara-acara tertentu. Iya dok. Salah satunya adalah ini. Ya memang kalau saya lihat anak berkebutuhan khusus kan memang mereka tuh memiliki ya mayoritas itu sensitif terhadap pencanaannya. Jadi mengapa ada beberapa pantangan yang biasanya umum diberitahukan kepada para orang tua bahwa misalnya anaknya dikurangin ya, coklatnya, permennya, gula-gulaannya, gitu. Atau ada sesuatu makanan yang mengandung stimulan juga untuk otaknya, misalnya bisa gluten, bisa kasein dari susu, atau misalnya juga jangan ada yang mengandung gif atau ragi-ragian. Jadi rotinya tuh nggak boleh roci beragi, terus nggak boleh makan roti, gitu-gitu ya. Jadi banyak banget biasanya tantangannya. Nah memang kalau untuk itu, memang diterbaikan, Pak, sebetulnya bagi mereka. Karena kita tahu bahwa makanan-makanan itu adalah makanan yang bisa membuat mereka juga akhirnya tidak bisa berpikir secara baik. Karena kandungan-kandungan protein yang susah dicerna tadi, misalnya gluten, kasein, gitu ya. Atau misalnya ada yang mengandung gula-gulaan atau ragi, itu kan mengganggu pencernaan mereka. Nah, pada saat ada zat-zat yang tidak bisa tercerna baik, kemudian ternyata ususnya juga likiga, atau ususnya itu bolong-bolong, atau permeabilitasnya, atau gampang bocore, gitu ya. Kemudian menyerap protein yang tidak bisa dicerna ke otak, dan akhirnya membuat mereka juga jadi mau fokus ke susah. Mereka aja sudah ada gangguan ya untuk titiknya. Nah, mereka dibuat lagi menjadi susah fokus lagi karena dari makanan dan sebagainya kan kasihan sebetulnya. Kemudian anaknya mau jadi hiperaktif, tanggungnya keluar, ya kan, itu kan gara-gara dari makanan, gitu kan. Nah, memang adalah tugas dari caregiver, orang tua, gitu ya, untuk bisa membuat anak-anak itu jangan sampai mengalami hal seperti itu. Baik untuk kebaikan anak-anaknya, serta untuk orang tuanya juga, supaya bisa lebih mengarahkan secara lebih baik anaknya. Tapi kalau occasional, misalnya yaudah deh, neneknya ulang tahun, satu tahun sekali, gitu ya. Terus kemudian ada kuai coklat di situ. Kalau saya bilang, ya nggak apa-apa kasih aja anaknya, tapi dibatasi porsinya. Dan kita tahu bahwa kita lihat juga waktunya. Kalau ternyata coklat anaknya tidak boleh makan coklat, karena misalnya dengan alasan nanti takutnya anaknya bisa jadi hiperaktif, atau tantrumnya mulai keluar lagi. Itu dibatasi, misalnya tidak boleh lebih dari satu sendok teh. Yang penting nih, anak nih ya, ini bagian dari nenek ya, buat adek, misalnya. Tapi nanti adek kuenya makannya yang ini aja, ya. Kuenya doang, tapi apa namanya, gula-gulanya dihilangkan, gitu ya. Hanya sebagai anaknya tuh melihat bahwa, oh dia tuh masuk dalam keluarga, festa bersama, tapi porsinya mau cuma segeda jempol aja, anaknya mungkin udah senang. Tapi kan kita harus juga bisa kasih substitusi yang mirip-mirip. Kalau bisa warnanya juga rada coklat-coklat, jadi tapi bukan terbuat dari coklat, gitu ya. Jadi misalnya kita cari, oh ya ini kue khusus dibeli sapa-sapa kecil deh, tapi yang gluten-free misalnya, atau yang tidak mengandung coklat, gitu ya. Tapi juga tetap bisa menghibur bahwa dia adalah bagian dari perayaan bersama keluarga. Jadi kalau hibur tuh jangan sampai kita kaku sekali. Iya dong, saya takutnya tuh saklek harus seperti itu loh dong. Iya, karena kalau kita batasi misalnya hanya sejempol aja, sebetulnya itu buat tubuh-tubuh dia pasti kan sudah menimbulkan satu, apa ya, sedikit gangguan pasti ke dalam sirkulasi hubungan antara gut, brain, axis-nya dia, gitu ya. Tapi kan kalau kita tahu, ya sudah cuma isip aja ya, nanti makannya yang sehat lagi, yang ini, gitu. Ya, dia akan bisa lebih, walaupun ada gangguan sedikit, tidak akan parah. Dibandingkan dengan sudah tahu nggak boleh, tapi tetap dikasih lah, dikasih lah, terus tiap hari, gitu ya, udah sedikit-sedikit, tapi kan kasihan juga, gitu. Dia akan mengalami kesulitan dalam memfokuskan diri terhadap sesuatu yang memang sebetulnya dia harus belajar, fokus. Ya kan kasihan, kalau misalnya dengan makan gula-gulaan, coklat, gitu kan, anaknya mau konsernya jadi susah loh. Akhirnya jadi tantrum. Akhirnya yang repot siapa? Orang tuanya lagi. Kadang-kadang ngasih tahunya kan, gini, manusia itu pasti punya rasanya lelah, ya. Tapi orang tua-orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus pasti punya kelelahan-kelelahannya lah. Betul, itu dak. Kita tuh mungkin yang tidak merakakannya nggak ngerti, kita nggak bisa ngomong, ya saya ngerti lah perasaan kamu, nggak bisa, karena kita tidak mengalaminya, kecuali memang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, pada saat lelah, gitu ya, saya selalu mengingatkan gini, jangan sampai kita itu menyakiti anak kita, misalnya mukul atau memarahi, gitu ya, karena mereka nggak ngerti yang membuat mereka menjadi tantrum, membuat mereka menjadi susah, itu kan ada sesuatu mungkin misalnya orang tuanya salah memberikan nutrisi. Ternyata nutrisinya itu membuat mereka menjadi tantrum, sedangkan anaknya setelah tantrum dia marah-marahin, kan nggak bisa juga kan, gitu. Padahal kalau kita sudah mengatur nutrisinya dengan baik, dia akan terbantu kok kognitifnya bisa lebih stabil. Dan kalau lagi tantrum pun kita bisa peluk dia dari belakang, kita bisa kasih ketenangan, gitu, sehingga tidak memicu lagi timbulnya hormon-hormon yang membuat mereka tuh menjadi lebih tantrum lagi, gitu. Jadi nggak, jadi kita putuslah siklusnya, gitu. Yang merangsang untuk perubahan behaviornya itu, ya, dok, ya. Aduh, dok, terus kalau begitu tuh ada pengaruh nggak sih, dok, terhadap daya tahan tubuhnya, kan unsur-unsur tertentunya dikurangi, itu, dok, atau disetop, itu, dok. Iya, jadi gini, kebanyakan orang-orang yang takut untuk akhirnya, anaknya nggak boleh ini, nggak boleh ini patangan ini, kan anaknya kurang gisi, anaknya kurus. Nah, kalau ternyata terjadi seperti itu, makanya daya tahan tubuh si anak itu menjadi lebih rentan. Iya, betul. Sehingga akhirnya seorang tuh, atau caregivernya, harus tahu bagaimana caranya yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Iya, iya. Yang pertama, cari tahu dulu, apakah memang dia ini betul-betul intolerans atau tidak bisa mencerna gluten? Atau memang betul-betul tidak bisa mencerna yang namanya protein-protein dari susu? Atau benar-benar punya intolerans terhadap misalnya bahan pangan yang lainnya? Iya. Ragi misalnya, tempe misalnya, atau apa. Tepung-tepungan. Tepung-tepungan, tapi gluten, ya. Kita harus cari tahu dulu, kalau misalnya ternyata memang kita lakukan eliminasi deh, nggak usah lama-lama, eliminasi tujuh hari di awal saja, sudah bisa kelihatan behaviornya berubah. Kalau terhati-hati memang membantu, berarti kita harus pintar-pintar kreatif untuk substitusi dengan cara yang lain. Kan gluten itu kan ada di oatmeal, ada di produk-produk gandung, tepung ya biasanya, ya kita cari saja kalau emang mau kasih kukis atau kue bahannya dari tepung beras, tepung jabu, tepung kacang almond, itu kan gluten-free. Tapi buat mereka, mereka masih bisa melihat, eh, pancake-nya saya sama pancake-nya kakak saya misalnya adanya berkebutuhan khusus, kakaknya biasa. Kakaknya dapet pancake-nya dari tepung, dia dapet pancake dari tepung tapi tepung almond misalnya, dia melihat bentuknya sama tapi isinya beda. Itu kan sebenarnya bisa menyeimbangkan situasi, jadi pinter-pinter substitusi sih. Jangan sampai kita kayaknya, ayo ngasih ini nggak boleh, nggak boleh, terus anaknya jadi turun berat badan kurus, ya nggak bijaksana juga gitu ya. Tetap harus lah, gizi itu tetap harus lengkap, proteinnya harus lengkap, tapi kan protein itu kan nggak cuma satu sumbernya, atau kalsium, atau itu kan nggak cuma dari susu misalnya. Ada dari yang lain, jadi saran saya adalah nutrisi anak berkebutuhan khusus sangat-sangat penting, karena akan menentukan bagaimana hubungan antara pencernaan dengan otaknya. Yang disebut sebagai dengan gut brain axis. Jadi fungsinya ditambahkan probiotik, agar tetap bisa bertahan imunitas pencernaan ya, tadi saya bilang bahwa imunitas pencernaan itu 70% 80% akan mensupport imunitas kita keseluruhan. Jadi nomor satu tuh, bukan nomor satu, imunitas pencernaan itu mensupport imunitas kita secara keseluruhan. Itu yang kita sama-sama mungkin belum sadari atau belum paham ya. Betul, makanya kenapa pemilihan nutrisi bagi anak berkebutuhan khusus ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita anggap mereka seperti anak-anak biasa gitu ya, hanya berkebutuhan khusus karena misalnya mereka berperilaku berbeda. Tidak, mereka itu betul-betul jenis pangannya saja memang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena kalau kita salah, kasih nutrisinya, kasih ya nanti neurotransmitter yang keluar di otaknya juga menjadi tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Kita pengen kognitifnya ini membaik gitu ya, bisa diatur, behavior, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata nutrisinya tidak mensupport itu, ya nggak bisa anaknya. Kalau diburusan sampai kapan pun juga susah. Tapi kalau nutrisinya bisa kita asur sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya, dikurangin gulanya tadi ya, dikurangin gulanya, coklatnya, makanan kemasannya, daging-daging kemasan, kemudian tepung-tepungan yang mengandung gluten, susu-susu dari susu kandelai, susu kambing, atau susu krim, atau apapun itu dieliminasi. Maka itu akan membuat tumbuh kembang mereka sebetulnya akan menjadi lebih baik. Karena apa? Kita makanan-makanan tersebut dieliminasi, berarti kita menurunkan resiko peradangan di pencernaan mereka. Resiko yang menimbulkan peradangannya itu ya, menimbulkan perubahan-perubahan tadi itu ya. Kalau kita kasih terus, pasti yang pencernaannya juga mereka tidak mampu untuk mencerna secara baik, akhirnya mengganggu lagi kognitifnya, jadi siklusnya di situ-situ terus. Kita putus rantainya dengan cara tadi, eliminasi makanan-makanan yang memang tidak mensupport kecara mereka. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Itu dieliminasi, pencernaan mereka bisa sembuh, berkurang peradangannya, maka mereka akhirnya juga probiotiknya, mikrobiota yang di dalam pencernaannya bagus, kekognitifnya juga akan lebih bagus. Sebetulnya nyanggung ya dok ya? Nyanggung banget, namanya God Brain Exist. God Brain Exist, saya nyatet ini sudah nih dok. Karena ini nanti akan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Dan luar biasa, saya dapatkan informasi itu dan kita semua dapatkan informasinya pada hari ini ya. God Brain Exist-nya itu. Dok, sebenarnya pemahaman imunitas atau imun itu untuk anak dengan kita yang dewasa sama atau beda sih dok? Ya, sama sebetulnya. Kalau imunitas kan kita bicara mengenai respon tubuh kita terhadap zat asinginnya. Respon tubuh kita terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya seandainya respon tubuh kita, sekarang kan banyak dicek ya, kalau vaksinasi dicek nih antigennya, jadinya antigen positif berapa. Itu kan sebetulnya melihat respon tubuh kita. Tapi katanya kalau anak kecil lebih daya tahannya lebih baik daripada kita yang lebih dewasa gitu. Nah, kalau dia memiliki kebutuhan khusus, tadi ternyata ada inflamasi peradangan di dalam tubuhnya, berarti kan daya tahannya juga rentan. Gak bisa bisa meratakan bahwa anak-anak kecil atau anak-anak remaja itu lebih sehat dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Gak bisa juga mereka memiliki resiko yang sama. Bahkan kalau kita lihat juga anak-anak yang memiliki daya tahannya tumbuh yang rentan, mereka kan risiko terjadi keparahan untuk infeksi COVID-nya kan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya yang normal. Tapi pemahamannya sebetulnya imunitas itu sama ya? Sama di semua usia. Hanya saja itu kan di support tadi. Bagaimana caranya kita membuat tubuh kita ini sehat. Jangan sampai ada peradangan-peradangan. Mengapa yang usia dewasa juga kita sebut ada yang comorbid? Golongannya yang rentan. Aduh, saya tadinya sudah lupa kata itu. Tiba-tiba dokter mengingatkan saya kata itu. Jadi memang respon tubuh kita itu disesuaikan dengan bagaimana tubuh kita ini sehat atau terganggu oleh ada inflamasi-inflamasi yang terjadi. Kalau misalnya ternyata ada autoimun, baik anak-anak ataupun usia dewasa, comorbidnya itu kan sama. Risikonya akan terjadi keparahan juga yang bahkan kita menghancam nyawa. Seandainya terinfeksi COVID-19 kalau kita mau menginfalkan demi ini. Baik, terima kasih dok. Pemahamannya luar biasa sekali hari ini. Bicara tentang imun, imunitas, dan juga apa yang harusnya kita lakukan pada anak-anak kita yang berhubungan khusus. Saya percaya apa yang kita bicarakan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita ambil manfaatnya. Dan terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Pembahasannya sangat menarik dan semoga juga menginspirasi kita semua, para sahabat YPC Jakarta bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita tentu tidak akan melepas dari bagaimana kita bisa memiliki pemahaman terhadap apa yang kita perbuat. Dengan memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang akan kita lakukan, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi lebih tepat. Kalau kita asal makan misalnya, kita tidak paham bahwa sebetulnya yang dimakan itu mungkin menimbulkan masalah, maka percuma juga ya dok ya. Tapi semakin kita belajar, semakin banyak hal yang kita ketahui, itu akan membuat apa yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dokter Grace yang sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa boleh ikuti sosial medianya dokter Grace untuk belajar hal-hal yang lain. Dan dokter juga boleh ceritakan tentang sahabat YPC Jakarta untuk gabung dengan kegiatan ngobrol kami di Binjang Seru ya dok ya. Nah, banyak hal yang bisa kita bagikan bersama dok tentang masalah-masalah parenting dan edukasi. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat YPC Jakarta yang sudah bergabung mengikuti pembicaraan kita pada hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe Bincang Seru ya, saluran channel kami Bincang Seru. Lalu juga bisa berikan like-nya, dan juga bisa berikan kolom komentarnya diisi dengan apa saja. Yang ingin kalian tanyakan, kami terima, dan itu akan menjadi bahan juga yang bisa kita bicarakan atau kita obrolkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih dokter Grace. Terima kasih Pak Agus. Semoga dokter Grace tetap sehat selalu. Dan juga semakin banyak menginspirasi buat kita semua ya dok ya. Amin. Bagus juga ya. Terima kasih dokter Grace. Terima kasih sahabat YPC Jakarta. BPHC Jakarta. Salam. Bye. Terima kasih telah menonton!